Nah sekarang kita masuk pada halaman 74 task ketiga, temukan contoh lain dari sebuah teks berita. Dalam kelompok pilihlah sebuah event atau kejadian yang menarik atau layak diberitakan yang dilaporkan pada sebuah surat kabar. Kamu bisa pergi ke perpustakaan atau mencarinya di internet, pergunakan pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk membantu kamu memilih teksnya. Nah ini pertanyaan-pertanyaannya, pertanyaan pertama yang akan kamu beritanya itu apakah judulnya menarik? Nah kalau misalnya judul yang beritanya menarik, nah kamu pilih itu. Kemudian apakah informasi yang tersebut berguna untuk dibagikan atau disampaikan pada orang lain? Jadi informasi harus berguna ya. Dan kenapa kamu memandang berita tersebut berguna untuk dibagikan atau diketahui oleh orang umum? Nah ini setelah itu, setelah kamu temukan teksnya, lantas kalian isi tabel berikut. Tentukan headline-nya atau judulnya tulis di sini, ya tulis di sini. Setelah itu summary of event-nya, summary-nya. Siapa yang diberitakan? Kamu tulis di sini. Di mana diberitakan? Kejadiannya di mana? Tulis di sini. Apa kejadiannya? Ya, tulis di sini. Dan kenapa terjadi? Tulis di sini, ya. Nah kemudian, Presentasikan teks kamu itu dengan rapi dan atraktif. Sehingga, ya sehingga, sozat itu artinya sehingga, grup yang lainnya mau untuk membacanya. Bergantian, berbagi informasi yang kamu dapatkan dengan anggota kelas yang lain. Itu tugas task ketiga. Lanjut, task keempat. Temukan kalimat langsung. Nah, jadi, lihat kembali teks kamu itu. Tuliskan kalimat langsungnya. Jadi, teks yang telah kamu dapatkan dari perpustakaan atau mencari di internet itu. Kamu cari kalimat langsungnya. Kemudian, rubah kalimat langsung itu menjadi kalimat tidak langsung atau reported speech. Bagikan apa yang telah kamu dapatkan itu dengan kelas. Bisa dibagikan mungkin ya dengan ditempel di dinding kelas atau gimana. Itu terserah dari gurunya masing-masing bagaimana caranya. Atau mungkin bisa dipertukarkan. Bisa juga seperti itu. Lanjut, halaman 75. Nah, ini menulis atau di sini pengayaan. Tugas pertama. Apa yang dimaksud dengan berita trending atau berita yang sedang hangat ya? Tuliskan sebuah berita dengan merespon terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut. Artinya, kamu memilih berita itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, yang pertanyaan-pertanyaan, apa yang sedang trending atau sedang hangat? Berita apa yang sedang hangat yang kamu dengarkan di televisi atau kamu baca di surat kabar hari ini? Yang maksud yang trending itu adalah berita trending itu adalah berita yang dikabarkan atau diberitakan oleh kalau di televisi. Misalnya, televisi A memberitakan tentang hal yang sama atau dua atau tiga buah televisi memberitakan hal yang sama. Atau juga surat kabar yang hari itu memberitakan hal yang sama. Biasanya, berita-berita yang trending itu biasanya seperti kecelakaan atau mungkin bisa kebakaran atau mungkin kasus-kasus hukum. Nah, itu biasanya trending. Misalnya, ada yang korupsi, tertangkap tangan, segala macam. Yang kedua, apa informasi yang bisa kamu kumpulkan? Apa detail dari informasi tersebut? Nah, kamu menjawab siapa yang diberitakan pada berita tersebut? Di mana kejadiannya? Apa yang sedang terjadi? Dan kenapa terjadi? Itu harus kamu dapatkan dari berita yang sedang trending yang kamu dengar di televisi atau membaca di surat kabar hari ini. Tugas kedua, tulislah sebuah berita. Pilihlah sebuah berita, pilihlah kejadian yang menarik atau layak diberitakan yang sedang terjadi di sekolah, yang sedang terjadi atau di sekitar sekolah kamu. Tuliskan dalam bentuk laporan surat kabar untuk dipublikasikan pada majalah sekolah. Nah, termasuk elemen-elemen berikut ketika menulisnya. Apakah elemen-elemennya? Yaitu yang pertama headline atau judul berita. Nah, judul beritanya apakah menarik? Jadi, judul berita kamu itu harus terlihat menarik atau terlihat smart atau terlihat cerdas. Kemudian, ada lead paragrafnya, paragraf utama. Itu kesimpulan dari kejadiannya yang terdiri dari siapa yang melakukannya, di mana kejadiannya, apa yang sedang terjadi, dan kenapa kejadian itu terjadi. Kemudian, ada paragraf pendukung. Jadi, di sini paragraf pendukung itu berisikan informasi yang lebih detail dari kejadian yang di lead paragraf ini. Jadi, menjelaskan lebih detail siapa, di mana, apa, dan kenapa. Kemudian, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentu kamu tulis dulu headline-nya atau judulnya. Yang langkah kedua, itu menulis detail terhadap berita tersebut. Ya, masukkan kalimat langsung pada teks kamu itu. Jadi, mungkin beritanya mengenai ada ucapan-ucapan dari kepala sekolah atau gimana ya, atau guru yang layak kamu beritakan atau kejadian yang layak kamu beritakan di sekolah. Nah, lanjut. Silahkan tulis dan presentasikan teks kamu itu secara rapi dan menarik atau atraktif. Nah, itu tugasnya dari task kedua menulis ini atau pengayaan. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat, diskusikan di kelas. Sampai jumpa.